Misteri kebatian Brigadir No Priyasa Yosotabarat atau Brigadir J mulai terkuat. Pihak Polri datang investigasi dari beberapa otoritas setegah memeriksa sejumlah saksi yang merupakan ajudan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Non-Aktif Irjen Verdi Sambo. Terbaru, kuasa hukum keluarga korban Kamarudin Siman Junta mengaku telah mengantongi nama saksi kunci atas tewasnya ajudan petinggi Babes Polri tersebut. Bahkan Kamarudin membeberkan sosok peneror yang membuat Brigadir J ketakutan hingga menangis. Sebelum tewas dengan kondisi tidak wajar, Brigadir J saksi itu berkata bahwa bisa dipercaya lantaran memiliki bukti pendukung berupa rekaman elektronik. Ada saksi yang sangat spektakuler, saksi ini menyimpan rekaman elektronik. Di dalam rekaman elektronik ini ada ancaman pembunuhan dari bulan Juli 2022. Kata Kamarudin Siman Junta dilansir dari TribunJakarta.com, Seri 25 Juli 2022. Diketahui Brigadir J tewas di rumah didas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Non-Aktif. Irjen Verdi Sabo di Komplek Polri, Durantiga, Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Kamarudin berujar Brigadir J sempat mencapai ke dalam perpisahan kepada orang yang menjadi tempat yang bercerita terkait adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya.